Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura Kali ini saya Yarkai bersama Bapak Ahmad Muselajikam Yang berada saat ini kami berada di kediaman Bapak Ahmad Muselajikam Di Dusun Morasen, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Subhanak Madura Perbincangan kali ini akan membahas tentang ada wacana Ada wacana bahwa di Pasongsongan akan dibangun pendopo Pendopo MS Aribin Yang mana pendopo nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang Pasongsongan Warga masyarakat Pasongsongan dan sekitarnya Untuk acara-acara seperti maten, perkawinan ya Atau kegiatan-kegiatan sosial Atau juga mungkin persemuan-pertemuan rapat Itu adanya di Desa Pasongsongan Tepatnya di Jalan Kiaya Abu Bakar Jadi Bapak Ahmad Muselajikam Saat ini, bincang-bincang kali ini akan membicarakan tentang pendopo MS Aribin Sepengetahuan Bapak Muselajikam sendiri tentang pendopo MS Aribin itu bagaimana? Terima kasih Mas Yankai Yang juga peduli terhadap lingkungan dan juga Desa Pasongsongan Kenapa saya tidak seperti itu? Karena Mas Yanto sangat tahu juga wacana yang beredar saat ini Terkait apa yang diwacanakan atau yang direcanakan oleh Bapak MS Aribin Itu sudah terlaksana Terrealisasi Ya, bangunan itu sudah berjalan Sudah berjalan 75% 75% hampir finish Pendopo MS Aribin Pendopo MS Aribin Dan wacana itu MS Aribin dulu itu memang mulai dulu Bahkan yang diambil duluan itu di Yogyakarta Karena mereka itu berdomisi di Yogyakarta Bermukum di Yogyakarta Nah, niatannya itu memang satu persatu Mulai dari Jawa, bahkan sekarang itu sudah mengundisikan di Pasongsongan Termasuk pendopo atau yang dipertanyakan oleh Mas Yanto Raffin Yang benar Tujuannya apa? Karena masyarakat Pasongsongan ketika ingin mengadakan hajata Mantena Putra-putrinya Nah, sebenarnya kami itu masyarakat Pasongsongan itu tidak mempunyai tempat Betul, betul, betul Bukan berarti tidak mempunyai tempat atau lahan Artinya yang semacam pendopo ataupun gedung serbaguna itu tidak ada Tidak ada Sehingga Bapak MS Arifin ini punya inisiatif untuk membangun Mempersiapkan kebutuhan masyarakat Pasongsongan pada khususnya ya Pada umumnya itu di luar masyarakat Pasongsongan Kenapa? Memfasilitasi ini supaya masyarakat Pasongsongan itu mudah Tidak perlu menyebab ke desa lain atau ke kejamatan lain Jadi selama ini kan lucu Pak Musretikam ya Lucunya begini Orang Pasongsongan punya hajatan perkawinan Terus hajatan diletakkan perhajatan perkawinan lainnya itu di tempat lain Sementara yang diundang orang-orang Pasongsongan Yang punya hajatan orang Pasongsongan Kan lucu Diundangnya biasanya ke rumah atau ke Pasongsongan sendiri Tapi tau-taunya ke semunat Kan jauh amat Betul Kasian juga nanti biaya transportasinya Selama ini pembangunannya sudah 75% Kira-kira pendopo MS Adikir ini selesainya apa? Bisa di Insya Allah 2021 22? 22 ya Maaf 22 Pertengahan 22 ini Insya Allah pendopo itu Insya Allah bisa digunakan Sudah rampung ya Sudah rampung Kenapa betul apa yang disampaikan Mas Yankai tadi Sangat prihatin ketika ada masyarakat Pasongsongan itu mau mengadakan hajatan Ditaruh di Semenap Terkadang diambuntan Berapa biayanya Biayanya transportasinya Bahkan kalau misalnya orang Pasongsongan itu ke Semenap atau ke Ambuntan misalnya Itu berapa transportasinya Kasian juga Artinya kalau kita tidak Semenap Semenap Nah Nah Disitulah ide Ide yang sangat cemerlang Yang Bapak MS Arifin itu membuat pendopo memfasilitasi khususnya masyarakat Pasongsongan Masyarakat Pasongsongan Bahkan mereka itu punya wacana Wacana apa rencana Ada rencana Semacam rencana Di depan rumahnya itu akan Akan dibuat Penjualan seperti gerobak-gerobak itu Nanti bermacam-macam Bermacam-macam penjualan Mungkin ada 10 atau 15 Bahkan ada 20 macam Misalnya jual pentul Atau hamburger Atau jual roti canai Pasu Atau apa dan sebagainya Di depannya Di depan rumahnya Di depan rumahnya Di depan rumahnya Jadi Misalnya Kalau misalnya mau beli jajan Masyarakat Pasongsongan Saya kira tidak perlu kemana-mana Kalau kita Pengen roti canai Misalnya Mungkin kita kewaru Kemungkinan nanti setelah itu rampung Mungkin di sana ada Mungkin di sana ada Jadi masyarakat itu Akan dimudahkan dalam banyak hal Banyak hal Seperti misalnya Gedung Atau Bukan gedung Mendopo Juga makanan Atau Panjana Jajanan Yang digular disitu Nantinya Ya benar Letaknya dimana Pak Misalnya Letaknya ini Di jalan Keabobakarsidik Ya Itu termasuk Dusun Lebak Di depan persis Itu Bang Jatim Bang Jatim Di sebelah timurnya Bang BRI Nah disitu tempat Pusat Rapi Banyu Urib Oh Ya 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 Jadi pusat Rapi Banyu Urib Madura Selain disitu Pendopo Rumah yang depan itu Itu saya bilangnya rumah klasik Rumah kuno Itulah pusat Pusat Rapi Banyu Urib Atau CEO Banyu Urib Disitu tempatnya Pusatnya Rapi Madura Sepengetahuan Pak Mesela sendiri Bapak MS Arifin ini Orang Pak Songsongan Atau gimana Pak Mesela Ya Itu Orang Pak Songsongan Kalau gak kenal Gak sayang Gak tanya Betul MS Arifin ini Adalah putra Dari Bapak Pakur Rahman Pakur Rahman Ibu Ibunya Mas Awia Saya dengar-dengar terus Terus Ya ibunya Mas Awia Dan itu Punya sodara Namanya Siti Hasya Hajjah Muryatun Ammar Kurnuryani Abdul Mukti MS Arifin Terus Rahmani Nah Yang tua ini Yang namanya Siti Hasya Itu ibu saya Betul-betul ibu saya Betul-betul ibu saya Saya pernah Saya pernah Saya pernah Bapak MS Arifin Jadi ide-idenya mereka itu Memang sangat cuman Memang orang itu Sangat peduli Terhadap masyarakat Terhadap lingkungan Sangat peduli Mas Yanto Saya dengar juga Rumah yang Itu Bukan rumah warisan Katanya Terus yang dibeli Dari Seseorang Gitu kan Rumah itu Benar apa enggak Benar Benar Itu bukan rumah warisan Itu melainkan Hasil jeripayahnya Bapak MS Arifin Dengan ibu Sriwi Gati Itu memang beli Beli rumah Itu kebetulan Rumahnya Dulu Sepengah tahun saya itu Bapak Muhammad Fatil Mantan Kepala Desa Persondongan Mungkin dijual Kepada Bapak Rastandi Itu beli Intinya beli Seperti itu Terus Bapak Musleh Sendiri Bapak Musleh Indikam ini Termasuk Keponakannya Perjalanan hidup Bapak MS Arifin Ini Bagaimana Ceritanya Buk bisa Melijit Jadi pengusaha Sekarang Iya Iya Jadi Awalnya Saya tahu betul Mas Yanto ya Karena Saya mulai Masih muda Iya Betul Sangat dekat Dengan saya Waktu masih Belum Kawin Masih Masih bujang Dia Tentara aktif Di bagian Polisi militer Polisi militer Polisi militer Tugasnya itu Di jalan Meglang Waktu saya Masih muda Itu Kalau tidak Berliru Saya waktu SMP Saya sering Ke sana Ke Yogyakarta Ke Yogyakarta Orangnya Memang Sangat Apa namanya Antusias Pemikiran Dagangnya itu Memang Luar biasa Luar biasa Dia tidak Malu Orangnya Dia tidak Gengsi Dan tidak Malu Bahkan dulu Saya itu Pernah berdagang Kerumput Dengan Dengan Pak Arifin Waktu masih Waktu di PM Waktu di PM Polisi militer Saya mengambil kerupuk Itu di Prenwen Dulu ada Kerupuk Prenwen Saya keliling Mas Yanto Ke Tempat Tempat warung Marang-marang Saya taruh Di sana Bahkan Pak Arifin Ini punya Restoran Atau punya Kantin Punya di kantin Di kantor PM Iya Kantor PM Itu di belakangnya Punya kantin Terus bahkan Pak Arifin Ini punya Kantin Di Sargito Dari dekat Rumah Sakit Sargito Punya rumah Padang Artinya Dia tidak Monoton Terhadap Pekerjaannya PM Dan Ibu Sriwigati Istrinya Itu sangat Mendukung Sangat Men-support Terus Apa yang Keinginannya Bapak MS Arifin Itu sangat Mendukung Nah Dengan Kepikian Bapak MS Arifin Ini Mas Yanto Mungkin Allah Yang Membalas Allah Yang Saya Sebenarnya Begini Terus terang Saya Berlindungi Juga Perjalanan Kisah Masa Lalu Ketika Masih Di Jogjakarta MS Arifin Saya Ikut Bangga Juga Karena Beliau MS Arifin Adalah Kalau Enggak Salah Saya Baca Dari Silisilah Si Al-Yakbar Itu Ada Keturunan Seri Al-Yakbar Keturunan Ketujuh Al-Yakbar Betul Benar Benar Ketujuh Ya Itu Masih Ada Hubungan Sangat Terat Sekali Silisilahnya Itu Kalau Diurutkan Itu Mereka Adalah Keturunan Ketujuh Dari 495 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keturunan 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 Misalnya Orang Itu Cuma Mau Menyewakan Tempat Silahkan Juga Tidak Apa Keturunan Misalnya Orang Sendiri Yang Mau Bawa Jadi Apa Kemauan Penyewa Itu Silahkan Tapi Yang Jelas Di Situ Akan Disediakan Keturunan Jelas Ya Yang Jelas Disediakan Keturunan Baik Mulai Dari jajan Sampai dengan masakan Sesuai dengan permintaan Ada yang lupa ini Pak Mesle Ini juga banyak tahu Tentang pendopo MS Arifin Kira-kira kapasitas Pendopo MS Arifin ini Muat berapa orang Ya Menurut ukuran Bangunan itu Kapasitasnya tidak terlalu besar Karena Lokasinya itu Tidak seperti di gedung Tapi insyaallah Kalau cuma undangan Seribu lima ratus Atau dua ribu Insyaallah Muat Ya Terus masalah tarif Bagaimana mungkin fleksibel Nantinya tarifnya Atau mungkin lebih dapat diskon Bagi orang Pak Sonsongan Insyaallah Insyaallah ya Karena memang Pak Arifin itu Orang yang sangat dermawan Dermawan Sangat dermawan Kemungkinan Dengan adanya sewa gedung itu Tidak terlalu mahal Cukup terjangkau Cukup terjangkau Artinya ini sewa Apa ya Namanya Sewa rakyat Kelas Kelasnya Kelas Semaranya Insyaallah Sangat terjangkau Saya jamin itu Dan saya yakin Saya persoalannya begini Pak Mesle Cerita-cerita Berespek dulu Saya dulu pernah keundangan Di gedung Di Semeneb Di salah satu gedung Semeneb Ajatan mantenan Dengan istri Mengendari Sebeda motor Iya Gak tahunya Sampai di daerah Rubano Yaitu daerah Daerah pasar Berdasaraya Gerimis Gerimis Akhirnya Lunggu Lunggu Walaupun kita Bawa just hujan Tapi kan Kita pakai juga Ini Repot juga Nanti ada yang basah Gak ingin hujan Masa mau masuk undangan Bukan pacu basah Kan tak Saya pikir Alhamdulillah Saya bilang Ada wacana Dulu saya dengar Makanya saya langsung Menjumpai Bapak Mesra Karena banyak tahu Tentang pendopo MBS Haripin Jadi memang Pengalaman itu Yang membuat saya Ini Tertarik sekali Itu Istilahnya Peduli terhadap Pendopo MBS Haripin Jadi disitu Selain Sewa gedung Sewa pendopo Untuk ajatan mantenan Mungkin ada Terapi-terapi Disitu Karena disitu Katanya ada Terapi pusat Madura Katanya Terapi Bajuburi Pusat Madura Benar 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 Jadi Semenjak Beliau itu Pensiun Mereka itu Sering pulang Posisi Rumah Di Pasong-Songan Itu Sudah ditempati Tempat Terapis Banyu Jadi Dari mana saja Orang Misalnya Mau Terapi Itu Gratis Tidak Dipungut Biaya Kapan saja Tidak Dipungut Biaya Terkecuali Nanti Mas Yato Ada Perkecualianya Orang Itu Banyak Membutuhkan Ramuan Seperti Orang Stroke Seperti Hermia Itu Kan Banyak Menggunakan Ramuan Mungkin Itu Nanti Adalah Hitung-hitungannya Tapi Tidak Terlalu Memperatkan Memperatkan Kepada Pasir Sepengatuan Saya Kemarin Itu Mana dikasih Kasian Katanya Kan Artinya Disitu Ada Pasir Setruk Tidak Punya Tidak Mampu Dia Bila Terus Terapa Saya Bisa Beli Dikasih Dengan Bapak Epes Selipid Orang 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 Itu Memang Enggak Enakan Enggak Mentolo Kalau Orang Memang Betul-betul Enggak Punya Dia Bidang Terus Terang Punya Malah Dia Kasih Terang Terang Dari Terapi Gratis Ramuan Gratis Itu Dikasih Rencananya Disitu Katanya Akan Dibangun Juga Fokus Sudah Ya Disitu Memang Sudah Berjalan Ya Namanya Terapi Ramuan Banyulik Disitu Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Berjalan Sudah Berjalan Kami Keriling Bak Sos Kemarin Mas Yanto Di Seronggi Terus Di Ini Tambaku Kukapu Kukapu Terus Badeng Dengar Ghandi Ghandi Sampai Ke Malaysia Ya Sampai Atau Mungkin Disitu Ada Jabang Jadi Orang Malaysia Itu Memang Langsung Pesan Tapi Sebelum Pesan Orang Malaysia Itu Datang Dia Mengikuti Metode Metode Banyulik Dulu Metode Pelatihan Banyulik Mengetahui Bagaimana Cara Nerapi Ya Kan Baru Setelah Orang Itu Paham Dan Tahu Mencoba Kegunaan Dan Manfaat Banyulik Orang Itu Yakin Bahkan Langsung Dia Borong 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 Terus Pengatuan Pak Musli Sendiri Tentang Orang Orang Luar Negeri Yang Sudah Membuka Serapi Di Luar Negeri Gimana Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Cocok Sajanya Ya Makan Dulu Pada Waktu Kami Di Jogja Ada Orang Orang Mana Itu Ya Petai Itu Kalau Tidak Keliru Petai Namanya Itu Itu Bapaknya Sakit Stroke Ya Orang Thailand Orang Mana Itu Orang Thailand Stroke Bapaknya Berapa Hari Itu Nginep Di Tempat Bapak Arifin Itu Di Jogjak Jogjak Tata Kebetulan Yang Rapi Beliau Sendiri Nah Untuk Membuktikan Bahwa Bapaknya Petai Petai Namanya Petai Ini Sembuh Dari Stroke Yang Awalnya Mereka Susat Turun Dari Mobil Itu Sulit Sulit Namanya Stroke Tapi Tidak Parah Nah Setelah Diterapi Dengan Ramuan Banyu Saya Coba Mereka Itu Saya Ajak Ke Brobudur Jadi Brobudur Saya Ajak Itu Anaknya Sama Orangkuannya Saya Coba Juga Ajak Naik Ke Candinya Seberapa Kuat Yang Awalnya Itu Memang Enggak Kuat Sama Sekali Sampai Ke Halaman Candi Brobudur Raja Sudah Alhamdulillah Apalagi Mereka Naik Cuma Tidak Sampai Ke Punca Oh Iya Kan Ada Berapa Tahapan Itu Teritanya Nah Dengan Mereka Mempercayai Manfaat Dan Kegunaan Ramuan Banyu Rimp Sehingga Anaknya Itu Yang Perempuan Menyampaikan Kabar Ke Tetangga Tetanggan Yang Di Luar Negeri Yang Di Kampung Yang Kampung Yang Petah Itu Bahwa Kalau Misalnya Stroke Kita Bawa Ke Indonesia Ke Yogyakarta Di Sana Ada Memang Ramuan Herbal Obat Herbal Yang Manjur Nah Selang Berapa Bulan Datang Lagi Petah Ini Membawa Tetangganya Yang Sama Penyakitnya Dengan Bapaknya Itu Stroke Ceritanya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka Sembuh Insyaallah Satu minggu Mungkin Di Tempatnya Pak Arifin Bahkan Dia Sampai Memborong Bawa Banyu Orin Ke Sana Luar Nah Enaknya Enaknya Lagi Gini Kalau Ketempatnya Bapak Arifin Langsung Itu Biasanya Orang Dikasih Bonus Misalnya Beli Tiga Atau Empat Atau Satu Paket Itu Bonus Pasti Ada Dan Juga Disana Dikasih Makan Dijamin Makan Ada Penginapan Juga Ada Artinya Banyu Urib Ini Tidak Serta Merta Bisnis Banyu Urib Ini Sebagian Penghasilan Dari Banyu Urib Itu Diamalkan Diamalkan Insya Allah 60% Itu Diamalkan Luar Biasa Dengan Bapak MS Haripin Bapak MS Haripin Ini Banyak Membuat Mosollah Menyumbang Ke Yayasan Seperti Yayasan Yatib Itu Mungkin Luar Biasa Semoga Tuhan Pak Mesli Sendiri Selama Kepasong Bapak MS Haripin Selain Mungkin Gedung Apa Saja Kegiatan Bapak MS Haripin Mungkin Bakti Sosial Bakti Sosial Selain Galok Gedung Itu Kan Sudah Ada Yang Borong Galong Ya Mungkin Cuma Sekedar Tengok Kita Kan Ya Kegiatannya Bakti Sosial Mereka Berwacana Malam Itu Mikil Ini Baiknya Harus Gimana Ini Tempat Ini Harus Gimana Kegiatan Baksos Bahkan Kami Diundang Di Salah Satu Tempat Ya Cuma Tempat Itu Tidak Menjangkau Kami Tolak Kami Mohon Maaf Bapak Ibu Saya Tidak Bisa Datang Kesana Dengan Adanya Pandemi Ini Kan Kita Dibatasi Banyak Orang Minta Untuk Diadakan Kegiatan Bakti Sosial Di Beberapa Tempat Cuma Saya Bilang Kepada Orang Itu Kalau Bisa Bapak Ibu Sambian Datang Ke Pasong Songan Karena Di Pasong Songan Ini Sudah Super Lengkap Kalau Misalnya Perempuan Yang Perempuan Laki 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 Kenapa Saya Bilang Enak Kalau Datang Ke Pasong Songan Yang Pertama Gratis Terkadang Bapak MS Aribin Akan Memberikan Ramuan Ini Gratis Juga Gratis Juga Mereka Itu Tidak Serta Merta Memandang Uang Sebagian Sekian Persen 60 Persen Itu Diamalkan Disedekahkan Cuma Kita Ngambil Berapa Persen Itu Untuk Mudah Demikian Pembicangan Kami Dengan Bapak Ahmad Mesletikam Beliau Termasuk Bagian Dari Keluarga Besar Bapak MS Aribin Tadi Tentang Perdopo MS Aribin Sudah Kita Bicarakan Terus Termasuk Pelatihan Perlihatian Dari Terapi Ramuan Banyurib Yang Ada Di Pasongan Terima Kasih Atas Perbincangan Ini Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Atau Kesalah Dari Kata Kata Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh I